Akhirnya dia membentuklah tempat ibadah, 5 tempat ibadah di sini, semua tokoh-tokoh agama dipanggil seperti itu. Nah kalau di sini pendek, rendah, seolah-olah menunjukkan persaudaraan. Ini udah berdiri udah lama Pak ya? Sekitar 96 apa ya, 97-an lah. Oke sobat-sobat dimanapun Anda berada, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, humus swasti, ratu dan salam sejahtera bagi semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Nusa Dua, tepatnya di Bali Nusa Dua, dan di sini saya sedang berada di tempat 5 peribadatan yang menjadi satu sobat-sobat. Jadi saya rasa di sini hanya satu di Indonesia yaitu di Bali sini saja, yang dinamakan Puja Mandala, pusat peribadatan Puja Mandala. Nah ini yang kita lihat di sini ada nama-namanya juga, yaitu Masjid Agung Ibnu Batutah, terus Gereja Katolik Maria Bunda Sagalabangsa, terus Vihara Buddha Guna, Gereja Prostestan GKPB Jemaat Bukit Doa. Pura Jaganata, nah di sini kita akan masuk ke dalamnya satu-satu sobat-sobat ya. Siapa tahu nanti kita ketemu sama orang-orang yang bisa kita tanyain teman-teman. Sampai jumpa ini. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salah satu pecinta budaya Nusantara Jadi istilahnya kami datang kemari Yang pertama, yang kedua ini Hati saya terpanggil Pak Di sini di Nusa Dua Ada lima tempat peribadatan yang menjadi satu Yang begitu kebindikahan tunggal Ikannya itu sangat melekat Dan sangat Indonesia banget gitu kan Saya meminta pendapat dari Panjenengan Gimana kok bisa tercipta hal tersebut di sini Pak? Begini ya Asal usulnya pendirian ini Tempat lima agama Lima agama ini Berdasarkan perkembangan pariwisata yang ada di Nusa Dua Dari pengembangan pariwisata itu Melihat ada kedepannya itu Nanti pasti akan banyak sekali Dikunjung oleh orang bermanca negara Berbeda agama Itu utamanya pertama Akhirnya dia membentuklah Tempat peribadatan Lima tempat peribadatan di sini Semua tokoh-tokoh agama dibanggil Motivasi untuk bisa membangun ini tadi Mungkin dikarenakan karena pariwisata tersebut Pak ya? Ya itulah seperti saya bilang tadi Karena pengembangan peribadatan ini banyak sekali akan digunjung orang Supaya jangan jauh-jauh beribadah Supaya bisa menjadi satu tempat di wadahnya di sini Itulah dibentuklah Hanya ada persetujuan dari Kementerian Jopapai yang dulu Itu yang agaknya pertama dia membentuk Akhirnya terlaksanalah di sini pembentukan lima agama Pada waktu itu baru hanya lima agama yang diakudin Makanya hanya lima agama diada Tahun berapa Pak? Kalau tahun ini kurang lebih tahun 1996 1996 1996 ya Pak? Nah ini gimana Pak? Saya kan ya kurang paham ya Pak ya Ini kalau kita lihat itu disitu ada Kampura Ada ini Itu sebenarnya filosofinya bagaimana? Begini ya kita sebagai umat juga sama dengan seperti Kan alam itu ada tiga yang di atas dan yang menengah di bawah Yang di atas itu yang kuasa Yang di tengah itu kita sebagai manusia Yang di bawah yang alam semesta Yang seperti alam yang tidak kita lihat Dan di sini kita membentuk tempat-tempat itu berkata ruang Sama dengan kehidupan kita sehari-hari juga Pesan-kesannya Pak untuk seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia Supaya Indonesia bisa bersatu Pak? Begini kesan saya Mudah-mudahan Mudah-mudahan di tempat lain berani menyatukan iman-iman kita Menjadi satu doa satu wadah Apa sebabnya kita sebenarnya kita beragama itu sudah benar-benar kita dipelajari Supaya jangan agama itu dikedok pakai permusuhan Padahal agama itu ajarnya sama Tujuannya sama Caranya aja yang berbeda Itu yang saya gagui Mengapa kita agama sekarang dipakai kedok permusuhan Mari kita bersatu Itulah yang disebut bineka tunggalika Berbeda tapi kita bersatu Satu tujuan yang pada yang di atas Caranya aja yang berbeda Itu mari kita bergabung Kalau kita hidup tidak bisa hidup sendiri Itu intinya Kita harus hidup bersama Saling langkut-langkut Saling menambah kekurangan-kekurangan kita Pokoknya luar biasa Kami sebagai pemuda Yang cinta sama Indonesia Saya sangat mengapresiasi banget Dan sangat cinta sama peribadi Mudah-mudahan ya Saya doakan mudah-mudahan di tempat lain Untuk istilahnya menuju Yang disebut kita hidup sempurna Hidup bahagia Harus kita bertatu Itu intinya Bersama siapapun Bersama siapapun orangnya Mari kita Jangan agama itu Dipakai untuk permutuan Yang dipakai permutuan itu Yang kita bina itu adalah orangnya Yang tidak memahami Tujuan kita yang pernah sama Itu yang intinya Yang penting kita Saling mengerti Saling mengiti kekurang-kekurang Pasti terjamin Oke teman-teman Jadi Setelah mendapatkan Pengetahuan dari Bapak Pemangku Bahwa Sebenarnya Agama itu Apa namanya Sama Nah sebenarnya Jadi Hanya cara yang berbedanya Aja itu Yang apa namanya Cara berbeda kita Untuk Menuju yang Yang di atas Istilahnya begitu Jadi Kami Sebagai masyarakat Indonesia Sangat mengharapkan Untuk bersatu Jadi jangan pandang Syukuras agama Dan lain sebagainya Salam Indonesia Terima kasih banget Bapak Oke teman-teman Setelah tadi Ke Apa namanya Ke Pura Ini Di belakang kita Ada gereja Nah ini yang Kita lihat Ini adalah Gereja Jadi Satu Pura Ini gereja Nanti kita Lihat masuk ke dalamnya Sobat-sobat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kalau di sini pendek, rendah, seolah-olah menunjukkan persaudaraan Bukitoa. Dan salah satu gereja di sini, Bukitoa, biar tidak tertutup, artinya los. Nah kalau seperti gereja-gereja tempat lain pasti tertutup. Lalu di sini, los mengingatkan kita antara alam, kita antara alam. Terima kasih Pak. Bapak siapa tadi Bapak? Bapak Wayan. Terima kasih telah menonton! 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 Ieniz creeks. Pak,, selamat sore! Namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Nama saya... Asli sini Pak? Bukan, saya sebetulnya hasilnya dari Jawa Barat Oh, Jawa Barat malah? Iya, dari Kota Bandung Kota Bandung, sudah lama di sini? Tahun 90 saya sudah di sini 90 sudah di sini, menetap ini Ini sudah berdiri, sudah lama Pak ya? Sekitar 96 apa ya, 97-an lah Iya, tadi apa namanya Saya sempat melihat tulisan ini diresmikan sama Pak Ertawan Iya, tahun 96 Betul, ini semua ada sekitar 5 ini 5 tempat beribadah dalam satu komplek lagi Yang disebutnya Puja Mandala Sebetulnya dari individu-individunya itu sendiri Setiap umat beragama itu kan pada intinya kan sama aja Ya kan, tujuannya satu kepada Tuhan gitu ya Ya kita saling menghargai, saling menghormati Ya toleransi lah gitu kan Apalagi kalau satu daerah mayoritas Dilihat mayoritasnya gitu loh Mas Ya seperti contohnya di Bali ini Walaupun mayoritasnya Hindu Tapi menerima kehadiran samban gitu Wah pokoknya bukan saya sendiri aja Seluruh umat muslim Muslim terutama ya Yang namanya muslim di Bali ini Antara orang Bali dengan muslimnya Muslim itu kan majemuk ya Dari semua golongan ada disini Ya, pun di setiap daerah lah Sebali ini Merespon semua Welcome lah Oke, terima kasih Pak ya Terima kasih banyak atas partisipasinya Dengan mas siapa nih? Dengan ipung pak Ipung ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Mudah-mudian Hal ini menjadikan suatu pelajaran Bagi kita semua Supaya hidup berbangsa Bernegara dengan baik Antar umat beragama Suku bangsa dan lain sebagainya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa